Intro Halo sahabat kompas, kembali lagi dengan aku Salsa di acara racik rasa, melacik lempas sejuta rasa. Kali ini kita akan kembali berbagi resep-resep yang mudah dan praktis untuk sahabat kompas coba di rumah. Seperti biasa aku masih temani dengan Mbak Manda. Halo Nah, kan sekarang ini kayaknya cuaca lagi panas ya Mbak ya, ada gak sih resep yang segar-segar gitu? Kebetulan banget, hari ini kita mau bikin Blue Butterfly Pea Lemon itu. Keren banget tuh namanya, apa aja meni Mbak, bahan-bahannya? Namanya ribet, tapi bahannya simple, kita cuma butuh si bunga telang ini sebagai bahan utamanya, lemon sama minuman soda. Tentunya es batu, biar dingin. Oke, ternyata emang Blue Butterfly Pea Lemonade ya? Wah, itu tuh cuma nama keren dari teh bunga telang doang gitu ya? Iya, betul banget. Oke, bunga telang ini juga ternyata banyak manfaatnya ya Mbak ya? Ada antiaksidan kalau gak salah? Iya, jadi kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit kronis. Oke, oke, oke. Kalau gitu kita mulai buat aja kali ya Mbak ya? Nah, keputamanya apa nih Mbak? Kita seduh bunga telangnya dulu. Ini prosesnya sama persis kayak kita lagi seduh teh. Oke. Ini kita masukin aja ke sini. Aku mau yang agak banyak soalnya aku mau dapetin warna bunganya yang pekat. Iya, betul. Berapa lama tuh Mbak kira-kira? Sekitar 10-15 menit. Harusnya udah aman. Kayak kita bikin teh aja kayak biasa. Ini kita tuang air panas. Ini harus yang benar-benar mendidih ya. Karena kalau enggak, kalau kayak air dispenser gitu, kalau misalkan dia enggak 100 derajat, warna birunya kurang keluar. Hmm, ini juga udah agak-agak biru gitu. Iya, nah ini kita aduk-aduk aja supaya semua terendam. Udah deh, tinggal kita tunggu. Oke. Sambil nunggu si bunga telangnya tadi berubah warna, ini kita potong lemon. Nah, kita ambil jusnya. Ini mau langsung diperes di atas minumannya juga enggak apa-apa sih. Nah, gitu. Ini biar lebih gampang aja. Oke. Nah, ini kita sekarang tinggal campurin ya Mbak ya? Ya, kita tinggal taruh aja di gelas. Pertama es batu. Karena cuaca agak panas, kita kasih es batunya yang... Banyakin dikit lah ya. Cukup banyak, oke. Cukup. Terus, nah ini tadi si bunga telangnya tuh udah pekat banget ya birunya. Iya, udah berdua banget. Nah, berarti ini kita pakai sedikit aja. Oke. Ini. Terus kita tuang si air sodanya. Nah, terakhir nih si lemon. Kita bisa lihat perubahan warnanya nih nanti. Oh iya, jadi ungu gitu ya? Iya, nah. Kita bikin lemon. Biar cantik, kita garnish pakai lemon. Nah, udah jadi nih. Sosok mau coba? Kalau boleh Mbak. Ini kayaknya suger banget sih ya Mbak ya. Coba ini Mbak. Iya. Hmm. Ini dia gak ada gulanya tapi tetap kayak ada kesan manisnya gitu ya? Karena minuman sodanya nih yang bikin gulanya. Udah ada gulanya ya. Tapi kalau ada yang gak mau pakai soda, kita bisa bikin sirup telang. Oke. Jadi, manisnya dari si telangnya tadi. Kita bikin rebus aja air, yang air seduhan bunga telang ini, dengan perbandingan 1 banding 1 sama gula. Oke. Jadi, misal gulanya 50 gram, airnya 50 mili. Masak aja kayak biasa sampai dia mengental. Jadi, dia ya sirupnya lah ya? Hmm, udah jadi sirup. Tinggal kita kasih air deh sama jeruk lemon. Oke, oke. Nah, gimana sahabat Kompas? Gampang banget kan ini resepnya kayak kita tadi cuma kasih air panas ya Mbak ya? Ya, terus kita tinggal campurin aja air sodanya dan lain-lainnya. Nah, selain resep ini, kita masih akan punya banyak resep-resep lainnya. Jadi, jangan lupa untuk selalu ikutin Raci Kerasa di YouTube Classical Kompas. Akhir kata, saya Salsa. Aku Amanda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.